Assalamualaikum, jumpa lagi di Dapur Mas Kamto Nah, kali ini saya akan membuat sambal tentu saja yang enak Nah, sambal ini cocok sekali untuk ayam goreng dan juga lele goreng ya Nah, baik disini saya sudah siapkan bahan-bahannya ada rawit dan keriting ya Ini rawitnya, rawit merah dan juga keriting merah Nah, kemudian ada juga tomat ya, disini saya menggunakan 5 buah tomat Lalu ada bawang putih dan juga bawang merah Nah, untuk membuat sambal ini saya akan menambahkan terasi ya Disini saya menggunakan terasi ABC Dan juga saya akan menambahkan sasa dan juga garam dan ada juga gula merah ya Nah, baik agar sambalnya lebih segar, disini akan saya tambahkan jeruk limau ya Nah, baik disini saya akan rajang untuk bawang putihnya Nanti bawang putih ini akan saya goreng kering ya Bawang putih goreng akan membuat aroma sambal jadi wangi ya Dan juga akan tambah segar Nah, baik sudah selesai di rajang-rajangnya Nah, langsung kita goreng saja bawang putih ini Nah, ini minyaknya sudah panas Nah, goreng hingga kering seperti ini sahabat Nah, langsung kita angkat dan kita siriskan Kita dinginkan Nanti setelah dingin, dia akan renyah Baru nanti akan ditumbuk ya Nah, baik kita dinginkan dulu Lalu kita goreng terasinya ya Nah, setelah harumnya sangat menyengat dan wangi Nah, angkat ya Kemudian kita goreng bawang merahnya ya Nah, kita goreng sesaat dulu Nah, setelah agak layu Kita masukkan cabai keriting merahnya Nah, baik agar bawang cabai dan rawitnya tidak kering Kita tutup ya Nah, lalu kita kecilkan apinya Nah, baik sahabat Disini saya akan siapkan cobeknya Dan akan saya ulek untuk bawang putihnya Nah, ini bawang putihnya sudah kering ya Nah, ini sudah renyah untuk diulek Nah, baik diulek ya Seperti ini Nah, diulek hingga halus seperti ini ya sahabat Nah, baik kita angkat cabai dan bawangnya Nah, ini sudah cukup matang Walaupun bawang dan cabainya kita goreng Tetapi tidak kering ya Nah, masih cukup basah seperti ini Jadi mudah untuk diuleknya Nah, selanjutnya Goreng untuk tomatnya ya Nah, agar tomat cepat matang Kita tutup juga ya Nah, kita tutup seperti ini Nah, lalu kita kecilkan apinya Nah, baik kita ulek ya Untuk cabai dan bawangnya Nah, baik kemudian Masukkan terasi dan ulek ya Nah, baik sahabat Kemudian tambahkan gula merahnya ya Nah, di sini saya akan tambahkan Satu butir dulu Nanti apabila kurang manis Atau kurang gula Boleh ditambah ya Nah, kita ulek Nah, kemudian masukkan garam Dan juga micin Di sini saya menggunakan sasa Nah, sepertinya tomat sudah cukup matang ya Nah, kita lihat Nah, baik sudah cukup lunak Nah, baik bisa diangkat ya Sudah cukup lunak seperti ini Nah, baik langsung kita ulek saja Buat sahabat youtube Yang baru bergabung di channel Dapur Mas Kamto Saya ucapkan selamat datang Dan jangan lupa subscribe, like, and comment Dan semoga resep-resep Dan tip dari Dapur Mas Kamto Dapat bermanfaat ya Buat sahabat semua Nah, tumbuk hingga halus dan rata ya sahabat Nah, baik setelah rata Kita aduk ya Kita ratakan Nah, baik berikutnya Ini akan saya tambahkan jeruk limau ya Agar sambal ini lebih segar Nah, di sini akan saya beri Tiga potong jeruk limau Nah, kita perlu seperti ini Nah, bagaimana sahabat Cukup mudah ya Untuk membuat sambal ulek hidangan keluarga di rumah Nah, ini cocok sekali untuk ayam bakar Ayam goreng Ikan bakar dan ikan gorengnya Dan terima kasih ya Buat sahabat semua yang sudah nonton video ini Dan nantikan resep-resep dan tips berikutnya Dari Dapur Mas Kamto Dan saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini